Empat huruf penentu kehidupan Mengenal DNA DNA atau deoxyribonucleic acid adalah molekul penting yang ditemukan dalam inti sel organisme hidup. DNA menyimpan informasi genetik di dalam sel semua makhluk hidup. Ini adalah molekul penting yang bertanggung jawab atas kewarisan dari orang tua ke anak. Kombinasi gen dari kedua orang tua yang terdapat dalam DNA mereka menentukan sifat-sifat fisik, kesehatan, dan bahkan perilaku individu dari generasi ke generasi. Komposisi DNA DNA terdiri dari dua untai panjang yang saling berpilih membentuk struktur helix ganda. Setiap untai terdiri dari serangkaian nukleotida yang terdiri dari bahasa nitrogen adenin dalam kurung, A, timin dalam kurung, T, guanin dalam kurung, G, dan sitosin dalam kurung, C. Struktur helix ganda ini seperti tangga spiral yang terbuka di tengahnya. Bahasa dipasangkan dalam helix khususnya A berpasangan dengan T dan C berpasangan dengan G. Replikasi DNA Sebelum sel membelah, DNA harus direplikasi untuk memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan lengkap dari informasi genetik. Proses replikasi ini sangat penting karena memastikan kestabilan informasi genetik dari satu generasi sel ke generasi sel berikutnya. DNA juga memainkan peran penting dalam evolusi makhluk hidup. Melalui mutasi genetik dan seleksi alat, DNA dapat mengalami perubahan yang membentuk ragaman genetik di antara spesies dan memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan. Penemuan DNA Selama pertengahan tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, para ilmuwan mengeksplorasi pewarisan sifat pada organisme melalui eksperimen dengan kacang kolong dan talat. Namun mereka tidak mampu memahami sepenuhnya mekanisme pengendalian. Pada tahun 1953, para ilmuwan menemukan struktur helix ganda DNA menggunakan data dari ilmuwan lain. Ini mengungkapkan bagaimana DNA menyimpan informasi genetik. Penemuan struktur DNA merevolusi biologi dan genetika, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pewarisan dan evolusi. Nukleotida Nukleotida adalah unik dasar DNA, terdiri dari gugus fosfat, dalam kurung, P, gula, dalam kurung, deoksiribosa, dan basa nitrogen, dalam kurung, A, C, G, atau P, yang mengkode informasi genetik. Dari sudut pandang kimia, DNA adalah polimer nukleotida, dengan kata lain polinukleotida. Polimer adalah senyawa yang dibentuk oleh banyak unit sederhana yang dihubungkan satu sama lain. Warisan DNA diwariskan dari generasi ke generasi dan bertanggung jawab untuk mewariskan sifat-sifat dari orang tua ke keturunannya. Fungsi dasar DNA Penyimpanan informasi DNA menyimpan informasi genetik yang menentukan karakteristik dan fungsi suatu organisme. Transkripsi dan terjemahan DNA diteranskripsi menjadi RNA dan kemudian diterjemahkan menjadi protein yang mengontrol aktivitas seluler. Replikasi DNA dapat membuat salinan dirinya sendiri yang penting untuk pembelahan dan pertumbuhan sel. Warisan DNA diwariskan dari generasi ke generasi dan bertanggung jawab untuk mewariskan sifat-sifat dari orang tua ke keturunannya. Replikasi Proses replikasi DNA Replikasi DNA adalah proses di mana molekul DNA diduplikasi sebelum sel membelah. Dimulai dengan pemisahan dua untai DNA komplementer dilanjutkan dengan konstruksi untai komplementer baru dari nukleotida yang tersedia. Ini penting untuk reproduksi dan pewarisan sel. Langkah-langkah replikasi DNA Pemisahan untai Kedua untai DNA terlepas dan terpisah memutus ikatan hidrogen antara basa komplementer, A-strip T, C-strip G. Komplement Nukleotida bebas berpasangan dengan basa terbuka pada setiap untai, mengikuti aturan saling melengkapi. Pementukan untai Dua untai DNA baru terbentuk, satu untuk setiap untai asli, menggunakan pasangan nukleotida sebagai bahan penyusun. Dua molekul DNA Hasilnya adalah terbentuknya dua molekul DNA, identik dengan aslinya, siap untuk pembelahan sel. Peran dalam pembelahan sel Replikasi DNA sangat penting selama pembelahan sel, mitosis dan meiosis karena memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan informasi genetik yang tepat. Tanpa replikasi yang akurat, kesalahan genetik dan disfungsi seluler dapat terjadi. DNA, Gen, dan Kromosom DNA adalah molekul yang membentuk gen dan banyak gen dikelompokkan menjadi kromosom. Kromosom terdapat dalam inti setiap sel dan berisi semua informasi genetik suatu organisme. Gen dan Kromosom Serupa tapi berbeda Kromosom Kromosom adalah struktur yang dibentuk oleh DNA dan protein yang menampung banyak gen dalam inti sel. Gen Gen adalah segmen DNA yang berisi instruksi untuk sintesis protein dan menentukan sifat-sifat keturunan. Warisan Genetik Abad ke-19 Seorang ilmuwan melakukan eksperimen dengan kacang polong yang mengungkap pola pewarisan. Namun dia tidak mengetahui bahwa pola tersebut ada hubungannya dengan DNA. Abad ke-20 Pada abad ke-20 ditemukan bahwa DNA merupakan molekul yang membawa informasi genetik. Ini merevolusi genetika dan biologi. Saat sekarang, pemurutan DNA dan rekayasa genetika memungkinkan studi mendalam tentang gen dan pengaruhnya terhadap pewarisan. Apa yang membuat kita berbeda atau serupa? Ini adalah proses biologis di mana organisme mewariskan ciri-ciri genetik, seperti ciri-ciri fisik dan pola perilaku, kepada keturunannya dengan mentransforma teri genetik yang mungkin termasuk DNA atau RNA, dari berbagai organisme. Transmisi informasi genetik ini berkontribusi terhadap kelangsungan dan keanekaragaman spesies di bumi. Transmisi genetik Warisan melibatkan transmisi informasi genetik dari orang tua ke keturunannya, menentukan karakteristik keturunan. Keanekaragaman sifat Melalui pewarisan, sifat-sifat biologis dilestarikan dan terdiversifikasi pada semua spesies di bumi. Kontinuitas spesies Warisan sangat penting untuk kelangsungan dan adaptasi spesies dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!